Nur setasatria karang tirta jilid 8. Dapat dibayangkan betapa marah hati Lingga Wijaya mendengar ucapan yang amat memandang rende bahkan menghinanya itu. Sementara itu, Niken Harni yang mendengar ucapan nenek itu mengerti bahwa nenek itu hendak menolongnya, maka katanya dengan nyaring tanpa dapat menggerakkan tubuhnya yang masih lumpuh. Bibi yang baik, sikat saja. Orang ini jahat seperti ular berbisa. Curang licik seperti bajing, tupai. Dia memang bajingan, makian. Penjahat Lingga Wijaya sudah marah sekali dan sambil mengeluarkan bentakan menggelegar dia sudah menerjang dan memukul dengan aji gelap sewu yang amat kuat. Ciu Ute, des! Bukan main kagetnya hati Lingga Wijaya karena begitu pukulannya tiba dekat tubuh nenek itu, tiba-tiba saja ada hau yang luar biasa kuatnya menolak sehingga dia tidak mampu bertahan lagi, tubuhnya terlempar ke belakang dan bergulingan. Bagus! Dia benar-benar menggelinding seperti bolan ikan harni biarpun belum dapat bergerak, mengejek dan mentertawakan. Lingga Wijaya merasa terkejut dan heran. Bagaimana mungkin pukulannya dengan aji gelap sewu itu dapat mental kembali seolah bertemu dengan sesuatu yang amat kuat dan lentur? Dia tidak percaya dan begitu dapaten lompat bangun, dia sudah menerjang lagi, lebih hebat daripada tadi, karena ini dia menggunakan aji si hung naga, pukulan tangannya yang teramat dasyat sambil mengerahkan tenaga sakti wisalangking yang mengubah kedua tangannya yang memukul berubah hitam karena mengandung racun yang amat kuat. Wuuut titik beres kembali tubuh Lingga Wijaya terpental dan roboh terguling-guling ke bawah anak tangga pondok. Horoe! Rasakan kamu sekarang, manusia busuk nikan harni bersorak. Lingga Wijaya adalah seorang yang terlalu mengagulkan kesaktian sendiri dan memandang rendah kepandayan orang lain. Kalau tidak demikian wataknya, tentu kini dia sudah menyadari benar bahwa lawannya ini adalah seorang yang memiliki kesaktian hebat yang melampaui tingkatnya sendiri. Sebaliknya, dia malah menjadi semakin penasaran dan marah. Karena pada saat itu dia tidak membawa senjatanya pecut tatik seni, maka dia segera mencabut kerisnya. Keris ini bukan keris sembarangan, melainkan sebatang keris pusaka Lug 13 yang disebut Kiai Candala Mauik. Begitu dicabut, lawan sudah merasakan getaran daya yang kuat keluar dari pusaka itu. Akan tetapi sungguh aneh dan menyeramkan melihat betapa nenek itu tertawa cekikikan melihat Adipati itu memegang keris pusakanya, seolah melihat seorang anak-anak nakal memegang pisau dapur saja. Lingga Wijaya sudah mengumpulkan seluruh tenaga saktinya, tangan kirinya merogoh sekepal pasir hitam dan melontarkan pasir itu ke arah nenek berpakaian hitam. Terdengar suara berdengung-dengung seperti ada ribuan lebah beterbangan ketika pasir itu menjadi sinar hitam menerjang ke arah lawan. Akan tetapi dengan tenang saja nenek berpakaian hitam itu menggerakkan kedua tangannya, seperti menggapai ke depan dan semua pasir sakti berah mara sehu itu pun rontok ke atas tanah, tak sebutir pun mengenai tubuhnya. Lingga Wijaya melompat ke depan dan menusukan kerisnya. Nenek itu hanya terkekeh. Wuuut titik cep keris itu menusuk perut dan seolah menancap masuk ke perut nenek itu. Akan tetapi nenek itu tetap terkekeh, kemudian ia membentak dengan nyaring. Bocah sombong, pergilah tiba-tiba dari perutnya keluar hawa yang teramat kuat mendorong sehingga Lingga Wijaya bagaikan sehelai daun kering tertiup angin, terlempar dan jatuh terbanting sampai beberapa tombak jauhnya. Keris di tangannya itu ternyata tidak ada tanda darah padahal tadi tampaknya menancap di perut nenek itu. Kepalanya menjadi pening karena dia terbanting jatuh cukup keras. Horde, mampus kamu sekarang Niken Harni bersorak. Tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan Dewi Mayang Sari telah berada di situ, membantu suaminya bangun dan bertanya. Kakang Mas Adipati, apa yang terjadi di sini? Aku menanti-nanti Andika sejak tadi belum juga pulang dan dia jeng bantulah aku melawan iblis bertina itu dengan terunjuk gemetar Lingga Wijaya menunjuk ke arah pintu pondok yang terbuka. Nenek berpakaian hitam tadi sudah tidak ada lagi di Sutul Dewi Mayang Sari memandang ke pintu pondok yang terbuka. Tidak ada siapa-siapa di sana katanya dan tiba-tiba ia melihat Niken Harni yang masih rebah duduk di atas tanah luar pondok. Eh, siapa wanita ini tanyanya heran. Ia anak tiri nyelasmi. Aku hendak membunuhnya ketika muncul iblis wanita tua itu menghalangiku, kata Lingga Wijaya. Dasar bajingan Niken Harni berteriak. Dia hendak menperkosaku tadi. Dia bohong, Jahanam Keparat Lingga Wijaya Dewi Mayang Sari marah sekali. Biar ku bunuh gadis kurang ajar ini setelah berkata demikian, Dewi Mayang Sari mencabut sebatang keris kecil berwarna hitam dan dengan gerakan cepat sekali ia menubruk ke arah Niken Harni. Samlil menusukan kerisnya ke arah dada gadis yang duduk bersandar batang pohon itu. Karena tidak mampu bergerak, Niken Harni hanya menerima serangan itu dengan Matt memandang penuh kemarahan kepada penyerangnya. Keris ditusukan dan terangga keris itu terlepas dan terlempar dari tangan Dewi Mayang Sari sehingga permaisuri wengker ini terkejut bukan main dan cepat melompat ke belakang. Nenek berpakaian hitam tadi muncul di depan pintulah yang menangkis serangan keris yang hendak membunuh Niken Harni tadi. Lingga Wijaya sudah bangkit kembali di ajeng, iblis ini tangguh sekali. Mari kita keroyok. Akan tetapi Lingga Wijaya menghentikan kata-katanya ketika dia melihat istrinya itu tiba-tiba maju bertekuk lutut dan menyembah ke arah Nenek berpakaian hitam sambil berkata dengan sikap hormat. Ibu guru, Lingga Wijaya kaget bukan main dan dia hanya dapat berdiri mematung dengan metu, terbelalak. Kiranya Nenek yang sakti Mandraguna ini adalah guru terakhir istrinya, yaitu Nini Bumi Garbo yang terkenal sebagai seorang Nenek yang aneh. Dan memiliki kesaktian luar biasa, yang tidak pernah bergaul dengan orang biasa. Saking kagetnya, dia hanya dapat berdiri terbelalak, tidak tahu harus bersikap dan berkata bagaimana. Dewi Mayang Sari, apa kamu sudah melupakan pesanku yang menjadi syarat engkau mempelajari ilmu dari ku Nenek itu yang bukan lain adalah Nini Bumi Garbo atau yang dulu bernama Nigayatri bertanya dengan suara penuh wibawa. Murid tidak pernah melupakannya, hem, coba ulangi apa pesanku itu, bahwa murid harus berusaha untuk memusuhi Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama, dan berusaha untuk membunuh mereka, dan kamu sudah melaksanakan itu tanya Nenek itu dengan ketus. Ampun, Ibu Guru, murid sedang berusaha. Murid telah memilih Lingga Wijaya sebagai suami agar kami berdua bersama-sama dapat menyusun kekuatan untuk menyerang kahuripan. Huh, mana mungkin akan berhasil kalau suamimu ini hanya mengejar wanita dan menjadi budak nafsunya sendiri, hanya ingin bersenang-senang sendiri saja? Ampun kan kami, Ibu Guru. Kedudukan Erlangga dan Narotama amat kuat. Kami harus menyusun kekuatan dan bersekutu dengan para kadipatan lain agar berhasil. Murid tidak pernah melupakan pesan paduka itu dan sedang mencari jalan dan menyusun kekuatan, hem, ku beri waktu setahun lagi. Kalau belum juga kau laksanakan membunuh Erlangga dan Narotama, aku akan datang lagi dan mencabut semua ilmumu dariku dan mungkin juga nyawamu. Hayo, gadis cilik, engkau ikut aku. Setelah berkata demikian, Nini Bumi Garbo dengan gerakan seperti terbang, melompat dekat Nikan Harmi dan tahu-tahu gadis itu merasa dirinya diterbangkan. Orang lain melihat betapa nenek itu lenyap seolah berubah menjadi awan hitam dan berkelebat lenyap dari situ bersama Nikan Harmi. Setelah nenek itu pergi, Dewi Mayang Sari menghampiri suaminya. Ia tahu akan watak suaminya yang matuk keranjang, maka kalau suaminya hendak memperkosa gadis manapun, hal itu tidak dipedulikannya benar. Akan tetapi kalau sampai suaminya membuat Nini Bumi Garbo marah, hal ini amat gawat. Kakang Mas, sebetulnya, apakah yang telah terjadi? Sungguh aneh dan tidak mengenakan sekali kalau sampai Ibu Guru Nini Bumi Garbo datang dan marah kepada kita. Lingga Wijaya menghela nafas panjang. Hatinya masih merasa tegang setelah peristiwa tadi. Akan tetapi kini dia tidak merasa penasaran telah dipermainkan nenek itu seolah dia seorang anak kecik yang tidak berdaya. Sudah lama dia mendengar akan kesaktian Nini Bumi Garbo yang sukar dicari keduanya pada waktu itu. Aduh, dia jeng. Sungguh mati, aku sama sekali tidak menyangka bahwa ia itu adalah gurumu, Nini Bumi Garbo. Kalau aku tahu tentu aku sama sekali tidak berani melawannya. Aku salah sangka dan mendapatkan pelajaran pahit sekali. Gurumu itu benar-benar seorang manusia luar biasa dan memiliki kesaktian yang amat hebat, apakah yang telah terjadi? Aku dekadipaten hanya mendengar bahwa ditumunggungan kedatangan gadis yang mengamuk, dan aku menanti-nantimu akan tetapi engkau tidak kunjung pulang. Hatiku merasa tidak enak maka aku menyusul ke sini, untung sekali engkau ke sini, dia jeng. Kalau tidak, mungkin aku tewas di tangan gurumu itu, tapi mengapa guruku marah kepadamu? Dan siapa pula gadis tadi dia jeng, mari kita pulang dulu, nanti ku ceritakan semua kepadamu. Lihat, orang-orang mulai berdatangan, kata. Lingga Wijaya sambil menunjuk ke arah gedung tumunggungan dari mana keluar orang-orang menuju ke taman. Dewi Mayang Sari setuju. Mereka lalu menyambut tumunggung Suramenggala dan keluarganya yang memasuki taman dan berpamit untuk pulang ke kadipaten, Tapi, di mana gadis liar tadi tanya tumunggung Suramenggala kepada Lingga Wijaya dengan suara mengandung kekhawatiran. Ah, ia telah kami usir pergi, jawab Lingga Wijaya dan ayahnya tidak berani banyak bertanya lagi. Adipati dan istrinya itu lalu kembali ke istana kadipaten menunggang kereta yang disediakan oleh tumunggung Suramenggala. Setelah duduk di kamar mereka dalam istana kadipaten, Lingga Wijaya lalu bercerita. Tumunggungan kedatangan seorang gadis yang mengamuk dan bertanya tentang nilasmi. Tadinya semua orang khawatir kalau-kalau puspa Dewi yang datang mengamuk, bahkan engka sendiri mendengar akan amukan gadis itu. Aku sendiri lalu pergi bersama kan jenggama dan seragup pengawal menuju ke tumunggungan. Akan tetapi setelah tiba di sana kami melihat bahwa gadis itu sama sekali bukan puspa Dewi. Ia cukup dikdaya akan tetapi tidak sesakti puspa Dewi. Ia amat. Pemberani dan galak kurang ajarlah adalah anak tiri nyelasmi, anak tiri. Kalau anak tiri nyelasmi seperti juga engkau, kakang mas, berarti ia tentu putri kan jenggama itu menggungsura menggala. Sama sekali bukan, dia jengg. Ternyata suaminya lasmi yang pertama, ayah kandung puspa Dewi, mempunyai seorang istri lain dan istrinya itulah ibu kandung Niken Harni, gadis tadi. Ibunya itu putri tumunggung jayatanu dari kahuripan dan ayahnya seorang senopati. Ia menyusul puspa Dewi yang mencari nyelasmi yang dilarikan ke tumunggungan oleh kan jenggama, mengapa tidak dibunuh saja gadis liar itu tadinya aku juga berniat begitu. Akan tetapi aku ialu mendapat gagasan yang lebih menguntungkan. Kalau aku dapat menundukan Niken Harni, ia dapat kita jadikan sandra apabila sewaktu-waktu puspa Dewi datang ke wengker. Sebetulnya aku sudah dapat membujuknya dan hampir berhasil menalukannya ketika muncul. Nini bumi garbo itu dengan tiba-tiba. Karena sama sekali tidak mengenalnya dan tidak mengira bahwa ia adalah gurumu, tentu saja aku melawannya. Suasana menjadi hening. Mereka tenggelam ke dalam lamunan. Kemudian diawi mayangsan mengeluh. Ahaha, aku tidak tahu mengapa ibu guru membela gadis itu. Dan peristiwa malam ini sungguh tidak menyenangkan hatiku, Kakang Mas. Engkau mendengar sendiri betapa ibu guru mengancamku untuk menyerang dan membinasakan Erlangga dan Narotama, diberi waktu setahun. Kalau aku gagal, mungkin saja ia membunuhku. Aku juga heran mengapa gurumu membela seorang gadis puter senop patih kahuripan. Kalau ia memusuhi raja dan patih kahuripan, dia jeng. Sudahlah, jangan risaukan ancamannya itu. Yang penting sekarang kita mencari jalan untuk membasmi raja dan patih di kahuripan. Dan untuk itu, tidak mungkin kita mengandalkan kekuatan sendiri. Engkau benar, Kakang Mas. Sungguh menyebabkan sekali bahwa nyilasmi yang kita kirim ke Hurawiri itu juga dapat dibebaskan oleh kipatih Narotama. Aku semakin membenci saja patih itu. Biar besok aku sendiri yang akan berkunjung ke Hurawiri merundingkan usaha menundukkan kahuripan dengan Adipati Bismarabhahwa Danyi Dewi Durga Kumala. Bagus, kalau begitu aku pun akan pergi titik mengunjungi kerajaan Parang Siluman. Di sana terdapat banyak orang-orang sakti seperti Ratu Parark Siluman Durga Kumala, suaminya, Bagawan Kundola Muka, dua orang puter mereka. Yang terkenal itu, Dewi Lasmenle dan Dewi Mandari, juga kakak Ratu Durga Kumala yaitu Kinaga Kumala, dan para Senopati mereka. Dari sana aku akan pergi mengunjungi kerajaan Siluman Laut Kidul, yaitu Ratu Mayanggupta yang juga sakti Mandraguna. Kalau kita semua mempersatukan tenaga, mustahil kita tidak akan dapat membinasakan Erlangga dan Narotama. Suami Isterl itu mendapatkan kembali kegembiraan hati mereka dengan saling menghibur dan tak lama kemudian mereka sudah berenang-renang dalam lautan nafsu mereka sendiri, diombang-ambingkan gelombang-gelombang, dimabokan bubi-bubi nafsu sehingga lupakan segalanya. Orang-orang seperti Lingga Wijaya dan Dewi Mayang Sari ini adalah orang-orang yang seluruh hidupnya ditujukan hanya untuk mencari kesenangan hati dan kenikmatan tubuh sehingga mereka tanpa mereka sadari telah menjadi hamba-hamba nafsunya mereka sendiri yang semakin menebal, menutupi jiwa mereka sendiri sehingga semakin jauh meninggalkan seng sumber dari mana roh mereka berasal. Ketika seng maha pencipta menciptakan kita terlahir di dunia sebagai manusia, kita, jiwa-jiwa ini dianugerahi jasmani yang sempurna. Jiwa kita mempunyai hubungan langsung dengan yang maha kuasa. Selain jasmani dan rohani, kita juga disertai nafsu-nafsu daya rendah yang menjadi pembantu dan pelayan kita. Nafsu-nafsu ini yang membuat kita mengenal yang enak dan yang tidak enak, yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, melalui anggauta-anggauta tubuh kita. Rasa enak menyenangkan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, selera, perabaan, dan sebagainya. Nafsu-nafsu ini yang membuat kita dapat menikmati segala macam kesenangan selagi kita hidup sebagai manusia di dunia. Ini merupakan anugerah yang amat besar dari seng yang widiwasa. Manusia hidup berbahagia apabila dia tetap memiliki jiwa yang terbuka, tidak terhalang apapun, untuk selalu dapat berhubungan, selalu ada kontak, dengan yang maha kasih dan maha agung. Itu mengenai rohaniahnya. Ada pun secara jasmaniah, jasmaninya dapat menikmati kehidupan di dunia ini melalui dorongan nafsu-nafsunya yang tetap menjadi peserta, pembantu, atau pelayan. Akan titik tetapi sudah menjadi kodrat Tuhan bahwa di samping manusia dan para makhluk lain yang diciptakan hidup di dunia, Tuhan juga membolahkan setan, iblis dan sebagainya yang tergabung dalam kuasa kegelapan untuk berkeliaran di permukaan bumi untuk menggoda manusia untuk menarik manusia agar menjadi hambanya dan menjauhi Tuhan. Ada pun care yang termudah bagi kuasa kegelapan untuk menggoda manusia adalah melalui nafsu-nafsunya. Nafsu manusia mendatangkan segala macam kenikmatan jasmani. Yang serba enak dan serba nikmat inilah dijadikan umpan oleh kuasa kegelapan untuk memancing manusia meninggalkan jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Yang serba enak dan nikmat ini mendorong manusia untuk mengejarnya sehingga nafsu-nafsu lepas kendali. Kalau sudah begitu, manusia bukan lagi menjadi majikan nafsu, sebaliknya menjadi hamba nafsu dan dia siap melakukan apa saja demi pemuasan nafsunya. Nafsu mencari harta kekayaan? Baik saja karena harta itu dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya, keluarganya, bahkan untuk keperluan hidup orang-orang lain. Mencari harta baik saja selama nafsu tetap menjadi pembantu, karena tentu kera mendapatkan harta itu tetap halal dan bersih. Akan tetapi kalau nafsu sudah memperhamba manusia, maka manusia, demi mengejar harta, menjadi buta akan kebenaran dan mau melakukan apa saja demi mencapai tujuan, yaitu mengumpulkan harta. Dengan kera mencuri, menipu, merampas, korupsi, dan lain perbuatan haram lagi. Dan setan pun berbisik-bisik membela dan membenarkan semua perbuatan itu. Nafsu berai? Baik saja karena nafsu ini pun merupakan berkah dari sang, yang widi yang diberikan kepada semua makhluk di dunia ini. Nafsu ini yang menjadi sarana sehingga manusia dan makhluk lain dapat berkembang biak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nafsu berahi ini baik dan bersih selama nafsu ini menjadi hamba dan kita manusia menjadi majikannya sehingga pelaksanaan nafsu ini pun halal dan baik. Akan tetapi bagaimana kalau nafsu berahi sudah berbalik menjadi majikan dan manusia menjadi hambanya? Setan menggunakan nafsu berahi untuk menyeret manusia mengejar kesenangan melalui nafsu ini dan tidak segan melakukan perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Lahirlah perkosaan, perjinaan, dan pelacuran. Demikian pula dengan semua nafsu. Kalau tetap dalam kedudukan semula, menjadi pelayan kita merupakan karunia dari yang widiwasa. Sebaliknya kalau menjadi majikan kita merupakan alat setan yang menyeret kita ke dalam dosa. Maka, segala tindakan yang dilakukan dua orang yang telah menjadi hamba nafsu seperti Lingga Wijaya dan Dewi Mayang Sari, selalu untuk memenuhi dorongan nafsu mereka, memenuhi semua keinginan untuk memuaskan hati membalas dendam dan mengejar segala macam kesenangan. Niken Harni sendiri tidak tahu berapa lamanya ia pingsan dan dibawa lari seperti terbang cepatnya oleh Nini Bumi Garbu. Tahu-tahu ketika lah membuka matanya, ia mendapatkan. Terima kasih telah menonton. Dan selanjutnya ia tidak ingat apa-apa lagi. Tahu-tahu sekarang lah rebah di atas balai-balai dalam pondok ini. Teringat akan semua itu, Niken Harni cepat bangkit duduk dan dengan gerang ia mendapat kenyataan bahwa tubuhnya tidak setengah lumpuh lagi seperti ketika ia dipondong Lingga Wijaya. Ia dapat bergerak bebas. Ia lalu melompat turun dari pembaringan ke dekat jendela kamar yang terbuka, memandang keluar jendela. Semilir angin yang sejuk segar menyambutnya dan apa yang tampak di luar jendela membuat ia terperangah, terkagum-kagum. Pemandangan pagi hari yang amat indah. Tampak hamparan lereng-lereng gunung dengan jurang-jurang dan perbukitannya. Di sana sini dikelilingi puncak yang sebagian masih tertutup awan putih. Sinar matahari pagi membuat segalanya bagaikan mandi cahaya keemasan dan berseri-seri gembira. Sekarang saatnya pagi hari. Dan ia berada di puncak gunung. Niken Harni yang sejak kecil tinggal di kota Rajayang. Ramai penuh manusia, yang selalu ramai sehingga udara terasa sesak dan telinga dipenuhi segala macam suara berisik, kini merasa betapa tenang dan penuh damai tempat itu. Ia menghirup udara dengan lahapnya, mengisi dada sepenuhnya dengan hawa murni yang segar. Nikmat sekali. Bunyi burung beraneka nada dan irama bagaikan tembang yang diringi gemercik air sebagai gamelan. Niken Harni merasa seolah berada dalam dunia lain. Beginikah surga loka yang sering ia dengar dalam dongeng? Apakah ia bermimpi? Tiba-tiba terdengar suara yang tinggi melengking, suara wanita Niken Harni, pondok ini hanya untuk tempat makan dan tidur. Hiduplah seperti burung, hanya berada di sarangnya kalau perlu saja dan selebihnya berada di udara terbuka. Jangan hidup seperti tikus yang selalu bersembunyi dalam seorangnya. Engka sudah bangun dari tidur, keluarlah Niken Harni tersenyum. Ia mengenal suara itu. Suara nenek yang luar biasa, nenek yang sakti mandraguna dan yang telah menolongnya terbebas dari ancaman lingga wijaya yang mengerikan. Ia ditolong dan dibawa ke tempat ini. Kalau saja ia dapat mempelajari ilmu kesaktian dari nenek ini. Mungkin ia akan menjadi sakti mandraguna, seperti mbak kayu puspa dewi dan tidak akan mudah diganggu orang. Orang jahat macam lingga wijaya. Ia pun segera berlari keluar dari pondok dan setelah tiba di luar pintu pondok, ia bertemu dengan pemandangan yang lebih indah lagi. Di depan pondok terdapat taman yang ditumbuhi beraneka macam bunga dan pohon buah, dan di depan sana terbentang alam bawah puncak yang lebih indah daripada yang tampak dari jendela. Ketika melihat nenek yang berpakaian hitam itu duduk bersila di atas batu hitam yang bundar dan datar, ia berlari menghampiri dan ia pun duduk di atas sebuah batu di depan nenek itu. Dua orang wanita itu saling berpandangan. Yang seorang sudah berusia setengah abad lebih, biarpun masih ada bekas kecantikan pada wajahnya, namun tampak garis-garis dan keriput ketuaan menghias wajahnya. Yang seorang lagi masih muda remaja, berusia 18 tahun, masih agak kekanak-kanakan. Namun di dalam sinar metu kedua orang wanita ini, terdapat persamaan. Yaitu, keduanya membayangkan kekerasan hati dan keberanian yang tak mengenal takut dan pantang menyerah. Kini punikan Harni menghadapi dan memandang wajah nenek yang bagi orang lain amat menakutkan, apalagi kalau sudah mendengar namanya, dengan terbuka, polos dan sama sekali tidak mengenal takut atau jerih, bahkan mulutnya tersenyum seolah berhadapan dengan seorang kawan sederjat dan setingkat. Sikap gadis inilah yang menarik hati Nini Bumi Garbo, terutama kekuatan dasar yang ada pada batin gadis ini sehingga tadi pun tidak terpengaruh oleh ajah pameletan Lingga Wijaya yang cukup ampuh dan kuat itu. Keberanian, kekerasan hati, dan kekuatan dasar ini amat menarik hati nenek itu. Gadis ini mengingatkan ia akan dirinya sendiri di waktu muda, hanya harus diakui bahwa pertahanannya tidaklah sekokoh dan sekuat batin gadis ini. Justru inilah yang membuat ia mengambil keputusan untuk mengajak gadis ini ke pondok tempat kediaman sementaranya di puncak gunung Keludel setelah sekian lamanya bertatap muka dengan nenek itu, kembali Niken Harni melayangkan pandang matanya ke bawah puncak dan matanya bersinar-sinar gembira penuh kagum. Niken, engkau senang dengan tempat ini Nini Bumi Garbo bertanya. Wah, senang sekali, Bibi. Akan tetapi siapakah Bibi ini Nini Bumi Garbo senang mendengar dirinya disebut Bibi oleh Niken Harni. Bahkan seorang wanita luar biasa dan sakti mandera guna seperti Nini Bumi Garbo masih belum kehilangan kebanggaan hati wanita yang merasa senang kalau disebut lebih muda daripada usia yang sebenarnya. Biasanya ia disebut Nini atau Nenek, kini disebut Bibi, berarti penurunan usia yang cukup banyak. Kalau biasanya ia memperkenalkan diri sebagai Nini Bumi Garbo, akan tetapi setelah disebut Bibi ia pun langsung mengubah sebutan namanya. Namaku Nini Bumi Garbo, dulu namaku Nini Gaya Tri, wah, aku lebih senang nama Gaya Tri itu, maka biar aku menyebut Bibi Gaya Tri Sajal Niken Harni berkata, ucapan yang polos dari hatinya, bukan dibuat-buat untuk menyenangkan hati orang. Akan tetapi, Bibi Gaya Tri, bagaimana ceritanya engkau malam itu dapat dengan tepat menolongku terlepas dari tangan si Jahanam Lingga Wijaya, mengapa pula engkau menolongku, dan mengapa kini engkau membawa aku ke tempat ini dihujani? Pertanyaan itu, Nini Bumi Garbo tersenyum. Wajah yang tadinya dingin menyeramkan itu tampak manis juga ketika tersenyum dan matanya yang galak menjadi lembut sejenak. Niken, malam itu kebetulan saja aku melihat engkau hendak dijadikan korban kebiada Ban Lingga Wijaya. Karena aku suka akan sikapmu yang mati-matian menentangnya, maka aku lalu turun tangan menolongmu. Akan tetapi wanita itu mengakuimu sebagai ibu guru. Bukankah ia itu istri Lingga Wijaya yang bernama Dewi Mayang Sari benar, Dewi Mayang Sari pernah mempelajari ilmu dariku, akan tetapi mengapa, Bibi Gaya Tri, mengapa engkau mengajarkan ilmu kepada permaisuri wengker yang terkenal menjadi kadipatan yang sesat dan jahat nini Bumi Garbo memandang dengan mati berkilat sehingga mengejutkan hati Niken Harmi. Aku mau mengajar siapapun juga, laki atau perempuan, tua atau muda, baik atau jahat, siapa peduli ia membentak. Melihat nenek ini marah, Niken Harmi juga mengerutkan alisnya dan cemberut. Benar juga, sama sekali bukan urusanku, mengapa aku bertanya mereka berdua berdiam diri. Keduanya cemberut sampai bibir mereka meruncing, cuping hidung mekar dan alis berkerut, pandang matuk keruh dan saling menghindarkan pertemuan pandang. Sampai lama keadaan sunyi seperti itu, diam seolah keduanya telah berubah menjadi arca. Agaknya mereka berdua sama-sama keras hati dan keras kepala sehingga tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau mulai mendahului membuka percakapan, seolah menjaga gengsi masing-masing. Tiba-tiba terdengar suara tawa berkepanjangan. Hehehehe Hikniken Harmi mengangkat muka memandang wanita yang tertawa-tawa itu, kerut di antara kedua alisnya semakin mendalam, Hem, engkau mentertawakan aku, bibit tegurnya dengan ketus. Mendengar pertanyaan ketus ini, Nini Bumi Garbo tertawa semakin terkekeh-kekeh. Heheheheh, mirip sekali, heheheh sama benar hai hai Hikbibi Gayatri, kalau engkau mentertawakan aku seperti itu, lebih baik aku pergi saja dari sini kata Nikan Harmi sambil bangkit berdiri. Melihat nenek itu masih juga tertawa, ia lalu menyeberangi taman depan rumah itu menuju ke pintu pagar depan. Akan tetapi setelah tiba di situ, ia terbelalak melihat betapa di depannya terdapat jurang ternganga lebar dan amat dalam. Ia mengambil jalan memutar, memutari pondok itu. Akan tetapi ia mendapat kenyataan bahwa pondok itu berdiri di sebuah di antara puncak-puncak itu dan dikelilingi jurang-jurang yang amat lebar dan dalam. Sama sekali tidak ada jalan untuk menuruni puncak itu. Untuk turun ke jurang tidak mungkin dan amat berbahaya. Untuk melompati juga sama sekali tidak mungkin karena lebarnya tidak kurang dari 20 tombak. Nikan Harmi membanting-banting kakinya karena jengkel dan akhirnya ia terpaksa kembali memasuki. Pekarangan pondok itu dan ia berdiri sambil bertolak pinggang di depan nini bumi garbu. Kalau engkau hendak membunuhku, lakukanlah. Tidak perlu engkau mencertawakan aku seperti itu bentaknya. Nenek yang masih terkekeh itu bangkit berdiri di atas batu dan telunjuk kirinya menuding ke arah muka Nikan Harmi. Ah, hehehe, sungguh luar biasa aku juga begitu dulu. Aha, engkau adalah gambaranku di waktu seusiamu, Nikan Harmi. Kita sama benar, hehehe, seperti kembar saja bagaimana ada dua orang yang begini sama persis watak dan sikapnya? Hehehe, hilang kemarahan dari hati Nikan Harmi. Oh, jadi engkau tertawa seperti itu karena melihat persamaan di antara kita ya? Ya karena persamaan itu pula aku membelamu dari kebiadaban Lingga Wijaya. Aku tertarik dan suka sekali padamu, Nikan Harmi. Engkau sama dengan aku, engkau cocok dengan aku. Hanya saja nenek itu tiba-tiba kehilangan gerah tawanya dan tampak kecewa dan susah. Hanya apa, bibi Nini Bumi Garbot tiba-tiba terkulai dan duduk kembali di atas batu hitam. Hanya saja suaranya terengah seolah tertahan tangis. Hanya kalau saja aku mempunyai keteguhan hati sepertimu, tidak mudah tergila-gila dan dipermainkan cinta tidak akan begini nasibku. Dan tiba-tiba Nini Bumi Garbot menangis. Ia terisak-isak lalu menggugup, tangisnya sehebat tawanya tadi. Ia menggunakan kedua tangan untuk menitupi mukanya dan pundaknya terguncang-guncang, tubuhnya menggigil. Nikan Harmi adalah seorang gadis yang keras hati, berani mati, dan pantang mundur. Akan tetapi di balik itu, ia pun perasa sekali, mudah merasa iba kepada orang yang menderita, dan mudah itu, ia lalu maju mendekati, berlutut dekat batu hitam dan merangkul tubuh nenek itu. Bibi Gayatri jangan menangis, Bibi. Segala macam persoalan dapat diperundingkan dan dibicarakan. Tidak ada persoalan yang tidak dapat dipecahkan dan diatasi. Tidak cukup hanya ditangisi saja J. Bibi, ah, engkau tidak tahu, Niken. Engkau tidak tahu. Nasibku yang buruk, nasibku yang sengsara, semua ini gara-gara cinta, ah, sungguh aku seorang wanita tolol, goblok, akan tetapi aku lemah, kalau saja aku sekuat engkau. Niken, mendengar keluh kesah ini, timbul terharu. Melihat Nini Bumi Garbo. Melihat Nini Bumi Garbo seperti itu, ia lalu maju mendekati, berlutut dekat batu hitam dan merangkul tubuh nenek itu. Keinginan dalam hati Niken Harni untuk mengetahui apa yang telah terjadi dengan nenek ini sehingga ia menjadi begitu sedih. Bibi Gayatri, aku merasa ikut bersedih. Maukah engkau menceritakan kepadaku apa yang telah terjadi dengan dirimu? Engkau seorang yang begini sakti mandraguna, siapa yang akan dapat mengganggumu? Bibi orang lain tidak dapat menggangguku, Niken. Akan tetapi hatiku sendiri, keinginanku sendiri, alangkah kuatnya, membuat aku gila, membuat aku merana selama hidupku. Niken Harni menjadi semakin tertarik. Kalau Bibi tidak merasa keberatan, aku ingin mendengar bagaimana kisahnya sampai Bibi menderita seperti ini baik, akan ku ceritakan padamu, Niken. Akan tetapi hanya dengan satu syarat, yaitu engkau mau menjadi muridku. Hem, aku senang sekali, Bibi. Akan tetapi jangan terlalu lama. Orang tua dan keluarga ku tentu akan menjadi gelisah kalau terlalu lama aku tidak pulang, bisa beberapa hari, beberapa bulan, atau beberapa tahun. Tergantung bakat dan jodohmu denganku sejauh mana. Nah, dengar ceritaku karena setelah ini aku tidak akan mau menceritakan lagi kepada siapapun juga. Niken Harni lalu duduk kembali di atas batu hitam di depan mini bumi garbo, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nini bumi garbo lalu bercerita. Dahulu, puluhan tahun yang lalu, ketika ia masih seorang gadis dewasa bernama Nigayatri, ia menjadi murid seorang pertapa yang tidak pernah muncul di dunia ramai dan terkenal sejak kecil hanya bertapa sehingga disebut sebagai manusia setengah dewa. Pertapa itu hanya dikenai dengan nama Seng Resi Dewa Katon dan jarang ada orang dapat bertemu dengannya karena hanya terkadang saja dia berada di puncak gunung Semeru yang sulit didatangi manusia biasa. Seng Resi Dewa Katon ini sudah hamat tua, tak seorang pun mengetahui berapa usianya. Menurut dongeng orang-orang tua, ketika mereka masih kecil mereka sudah mendengar akan nama Seng Resi Dewa Katon ini sehingga kalau dihitung dari usia mereka maka tentu usia pertapa itu sudah mendekati 200 tahun. Muridnya hanya dua orang, yaitu Nigayatri dan titik kakak seperguruannya, yang bernama Kiekadenta. Mungkin karena mereka bergaul sejak kecil, tidak mengherankan, kalau gadis yang cantik dan pemuda yang tampan itu saling jatuh cinta. Cinta mereka begitu mendalam sehingga keduanya sudah saling berjanji kelak akan hidup berdampingan selama hidup mereka sebagai suami istri. Kemudian terjadilah peristiwa yang sama sekali mengubah keadaan hidup Nigayatri. Kakang Eka Denta bertemu dengan seorang resi dari Gunung Agung, Bali Dwi Padan berguru mengenai kejiwaan kepada Seng Resi. Setelah berguru kepada resi itu, sikap kakang Eka Denta terhadap diriku sama sekali berubah, bahkan terhadap kehidupan duniawi. Dia tidak mau lagi mencampuri urusan duniawi, termasuk tidak mau menikah. Akibatnya, dia menjauhkan diri dariku dan tidak mau lagi terikat perjodohan denganku. Setelah berkata demikian, wajah nenek itu tampak kecewa bukan main. Dia meninggalkanmu dan tidak cinta lagi padamu. Bibi dia bilang tetap cinta padaku, bahkan cintanya lebih murni menurut dia. Cinta suci yang tanpa pamrih, tanpa keinginan untuk mengambil aku sebagai istri. Siapa butuh cinta macam itu Niken Harni juga merasa penasaran. Mengapa cinta seperti itu? Kalau mencinta tentu ingin menjadi suami istri. Dia telah menyakiti hatimu, Bibi. Kalau aku bertemu dengan si Eka Denta itu, akan kutegur dan kumarahi dia. Nenek itu menghela nafas panjang dan menggelengkan kepala. Sukar menyadarkan dia, Niken. Selama 30 tahun ini aku membujuknya dengan halus sampai kasar, namun dia sama sekali tidak tergerak dan berkukuh tidak mau menikah dengan aku atau dengan siapapun juga. Aku menjadi marah sekali dan mulai membencinya, akan tetapi dia tetap bersikap lembut kepada aku. Berkali-kali aku menyerangnya, akan tetapi aku selalu kalah olehnya. Wah, kalau engkau kalah olehnya, berarti dia tentu amat sakti mandraguna. Bibi Gayatri Lniken Harni terkejut. Memang dia sakti mandraguna. Setiap kali aku kalah olehnya, aku lalu tekun memperdalam semua aji-ajiku, akan tetapi setiap kali aku maju lagi, aku tetap saja kalah lagi. Agaknya setiap kali dia pun memperdalam ilmu-ilmunya, apakah Bibi menyerang untuk membunuhnya ah? Tidak sama sekali. Aku mencintanya dengan segenap jiwa ragaku, itulah kelemahanku. Mana mungkin aku tega membunuhnya? Tadinya aku menyerangnya untuk mengalahkannya dan memaksa dia mengawini aku. Kemudian, aku setiap kali menyerangnya membuat perjanjian. Kalau aku kalah, aku tidak akan turun tangan sendiri membunuh Erlangga dan Narotama. Akan tetapi kalau dia yang kalah, aku akan membunuh Raja dan Patih Kauripan itu dan dia tidak boleh menghalangiku. Akan tetapi itulah, aku selalu kalah ah, aneh sekaya perjanjian itu. Bibil apa hubungannya Seng Prabu Erlangga dan K.L. Patih Narotama dari Kauripan dengan urusan Bibi dan Eka Demta itu? Hubungannya erat sekali. Resi yang mengajarkan kejiwaan kepada K.Eka Demta yang membuat K.Eka Demta tidak mau menikah, adalah Seng Resi Satya Dharma yang bertapa di Gunung Agung Bali Dwi Pa. Jelas di alah biang keladinya sehingga K.Eka Demta tidak jadi menikah dengan aku. Untuk membalas sakit hati ini kepada Resi Satya Dharma tidak mungkin karena dia memiliki kesaktian yang tidak akan dapatku tandingi. Maka aku lalu mengalihkan dendamku kepada dua orang muridnya, yaitu Erlangga dan Narotama. Aku ingin membunuh mereka agar Resi Satya Dharma menderita kehilangan orang-orang yang dicintanya seperti yang telah kurasakan. Akan tetapi di sana ada kakang Eka Demta yang selalu menghalangi aku. Aku tidak berdaya ah, aku tidak berdaya mengobati sakit hati dan dendiam bernyala-nyala selama puluhan tahun ini Bumi Garbo menangis lagi. Bibi Gayatri, ku rasa masih tidak adil kalau Bibi berusaha membalas dendam kepada Resi Satya Dharma dengan kero membunuh dua orang muridnya, yaitu Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Mereka itu sama sekali tidak bersalah apa-apa. Yang bersalah atau yang membuat engkau menderita adalah Resi Satya Dharma. Entah kalau memang engkau mempunyai permusuhan dengan kahuripan. Nini Bumi Garbo menggeleng kepalanya. Aku tidak mencampuri urusan kerajaan dan kadipatan. Aku tidak berpihak kepada siapapun juga dan tidak mau terlibat tidak mau ikut campur. Yang ku benci hanyalah Erlangga dan Narotama karena mereka itu murid-murid Resi Satya Dharma. Aku ingin membunuh mereka untuk membuat Resi itu menderita. Kalau begitu, mengapa tidak membalas kepada Resi Satya Dharma secara langsung saja, Bibi Huh, kau tahu apa. Biar aku memperdalam ilmu-ilmuku selama puluhan tahun lagi, masih tidak mudah untuk mengalahkan Resi yang sakti Mandraguna itu, akan tetapi, Bibi. Mengapa Bibi tidak minta bantuan guru Bibi yang merupakan manusia setengah dewa itu? Kalau tidak mau membantu, tentu Bibi dapat membalas dendam Bibi terhadap Resi Satya Dharma. Huh, kau kira aku begitu bodoh untuk tidak berpikir sampai ke sana? Dahulu pun, begitu kakang Eka Denta memutuskan hubungan dan mengambil keputuan untuk tidak menikah, aku sudah menghadap Bapak Guru dan menangis di hadapannya, menceritakan segala sakit hatiku dan keinginanku untuk membalas dendam kepada Resi Satya Dharma. Akan tetapi tahukah engkau apa yang Bapak Guru katakan? Dia mengatakan bahwa Resi Satya Dharma tidak bersalah dan dia sendiri akan merasa malu kalau aku membalas dendam kepada Seng Resi itu. Selain itu, Bapak Guru mengatakan bahwa dia yakin tidak akan menang melawan Resi Satya Dharma, bukan karena kalah sakti, melainkan karena berada di pihak yang salah. Siapa salah akhirnya akan kalah, begitu kata Bapak Guru. Tentu saja aku menjadi semakin penasaran dan mencari jalan untuk menimpakan pembalasan dendamku kepada dua orang murid Resi Satya Dharma itu, kembali hening karena dua orang wanita itu berdiam diri, tenggelam dalam lamunan masing-masing. Niken Harni merasa iba sekali kepada nenek itu yang kini menundukan mukanya yang muram, akhirnya ia berkata. Bibi Gayatri, lalu Ker atau jalan apa yang Bibi temukan untuk membalas dendam itu? Aku telah melatih beberapa orang murid, di antaranya Dewi Mayang Sari Permaisuri Wanker dengan syarat agar mereka itu berusaha untuk menyerang Kauripan dan kalau mungkin membunuh Langga dan Narotama, atau setidaknya menggulingkan kedudukan mereka dan mengapa engkau membawa aku ke tempat ini? Kalau engkau hendak mengajarkan ilmu kepada ku dengan syarat seperti itu, aku tidak mau menjadi muridmu. Kakeku adalah seorang tumenggung, ayahku seorang senopati, mereka adalah pejabat-pejabat Kauripan dan aku adalah Kawula Kauripan. Bagaimana mungkin aku menjadi seorang pengkhianat memusuhi kerajaan Kauripan sendiri? Aku tidak mau, Bibi, lebih baik engkau bunuh saja aku sikap Niken Harni yang berani menantang agar dibunuh ini kembali membuat nenek itu tersenyum. Lengyaplah kemuraman wajahnya dan ia memandang gadis itu dengan metu bersinar. Tidak, Niken. Ketika aku melihatmu yang demikian gigih menentang Lingga Wijaya dan kuat menahan bujuk rayu dan ketampanannya, aku mendapat gagasan baru untuk membalas dendam. Kini bukan membalas dendam kepada resi Satya Dharma dan para muridnya, melainkan membalas dendam kepada kakang Eka Denta yang telah menyianyikan cintaku dan menghancurkan kehidupanku. Apa Niken Harni terbelalak? Engkau hendak mengajarkan ilmu kepadaku dengan syarat agar aku membunuh Eka Denta kakak seperguruanmu itu. Bagaimana mungkin, Bibi? Sedangkan engkau sendiri pun tidak pernah menang melawan Yahem, aku tidak begitu bodoh, Niken. Bukan, bukan membalas dendam ini kepada kakang Eka Denta. Akan tetapi, kepada semua laki-laki di dunia ini. Engkau akan kuajari ilmu dan engkau lah yang akan mewakili aku membalas dendam kepada semua laki-laki, membuat mereka tergila-gila, rindu, dan hancur hatinya, menderita dan merana seperti yang telah kualami suara nenek itu meninggi dan tampak ia gembira sekali seolah telah membayangkan terjadinya apa yang diinginkannya itu. Eh, aku harus menghancurkan kebahagiaan hidup semua laki-laki. Apa maksudmu itu, Bibi? Aku tidak mengerti, begini, Niken. Aku sendiri tidak dapat melakukannya karena aku sudah tua. Akan tetapi engkau dapat. Engkau muda belia, cantik jelita dan menarik, semua pria tentu akan tergila-gila melihatmu. Aku akan mengajarkan ilmu-ilmu kepadamu dan kau hadapi para pria itu, terutama yang muda dan tampan. Kalau mereka itu tertarik dan suka kepadamu, bersikaplah seolah-olah engkau juga mencinta mereka. Buat mereka itu tergila-gila dan setelah mereka berada dalam keadaan kasmaran, jatuh cinta, sampai sedalam-dalamnya, nah, saatnya engkau menghancurkannya dengan mencertawakannya dan meninggalkannya. Biar mereka itu tahu rasa, biar merasakan betapa sakitnya diputus cinta, rindu dan menderita selama hidupnya, seperti yang kualami lalu apa hubungannya para pria itu dengan sakit hatimu terhadap eka dentah? Mereka semua itu laki-laki dan mereka memang kejam dan cintanya palsu terhadap kaum wanita. Kalau wanita mencinta dengan sepenuh jiwa, siap mengorbankan diri, laki-laki hanya mencari kesenangannya sendiri. Nah, engkau yang akan mewakili aku menghancurkan kebahagiaan hidup para pria itu, Niken Harni kalau aku tidak mau bagaimana tiba-tiba muka nenek itu berubah menyeramkan dan sepasang matanya mengeluarkan sinar mencorong. Tidak mau tanda tanya akan tetapi Niken Harni tidak takut. Ingat, bibi Gayatri. Aku bukan orang yang takut ancaman. Aku tidak takut mati ia menantang. Nini Bumi Garbo tiba-tiba terkekeh. Hai hai hai. Tidak mau. Kalau begitu, engkau lah yang akan menderita, melebih aku. Engkau bukan hanya akan kehilangan kebahagiaan hidupmu, bahkan engkau akan menderita sengsara yang hebat. Aku tidak akan membunuhmu, Niken. Aku hanya akan meninggalkanmu di sini. Hidup di sini seorang diri, tidak bertemu dengan orang-orang yang kau kasihi, tidak berfergaul dengan seorang pun manusia. Engkau akan hidup terus di sini, tahun demi tahun sampai engkau menjadi tua renta dan karatan, remuk sedikit demi sedikit. Dan aku terkadang akan menjengukmu untuk mentertawakanmu, hi 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 diam-diam Niken Harni merasa ngeri juga. Ia tidak takut mati akan tetapi kalau ditinggal sendiri di situ, tak pernah dapat meninggalkan tempat itu, perlahan-lahan menua dan membusuk di situ, sungguh bayangan itu amat mengerikan. Ia seorang gadis yang cerdik, maka ia tidak kehilangan akal dan harapan, kalau aku mau, lalu berapa lama aku harus belajar ilmu darimu di tempat ini bisa beberapa hari, beberapa bulan atau beberapa tahun, semua itu tergantung dari kesungguhan dan ketekunanmu sendiri. Engkau belajar di sini sampai engkau ada kemampuan untuk pergi meninggalkan tempat ini, Niken Harni berpikir cepat. Sekali waktu nenek itu pasti titik turun dari puncak untuk mencari persediaan makanan kalau habis, dan ia dapat memperhatikan dan mempelajari. Akhirnya, tidak sampai makan waktu lama ia pasti akan dapat turun pula dan bebas. Maka dengan tegas ia berkata, baik, aku mau belajar dengan syarat itu, Bibi Gayatri benarkah? Nah, kalau begitu ucapkan janjimu bahwa engkau akan melaksanakan syarat yang kewajukan tadi. Tanpa ragunikan Harni bangkit berdiri dan mengucapkan janjinya. Aku akan mempelajari ilmu-ilmu dari Bibi Gayatri dengan syarat bahwa sesudah rampung aku akan mewakilinya menghancurkan kebahagiaan hidup para pria yang jatuh cinta kepadaku, berlagak membalas cinta mereka, kemudian meninggalkan mereka begitu saja sehingga mereka menjadi patah hati dan hancur kebahagiaan hidupnya nenek itu mendikte. Niken Harni mengulang kata-kata itu dengan suara mantap. Setelah selesai mengucapkan janji, Nini Bumi Garbo merangkul gadis itu dengan gembira. Engkau sama benar dengan aku, aku yakin engkau lah yang akan dapat mewakili aku, memuaskan hatiku, membuat laki-laki seperti kakang ekadem tamerana hidupnya. Ingat, melanggar janji akan membuat engkau menjadi manusia yang paling rendah dan hina, Niken, aku tidak akan melanggar janji, Bibi demikianlah. Mulai hari itu, Niken Harni menerima gemblengan ilmu-ilmu yang hebat dari Nini Bumi Garbo. Bahkan nenek itu mengajarkan aji pengasihan dan aji pamelet yang amat ampuh dan kuat. Dan saking sukanya, kepada gadis itu, Nini Bumi Garbo bahkan pada suatu hari mengoparkan tenaga sakti tingkat tinggi kepada Niken Harni, hal yang belum pernah ia berikan kepada para murid. Bahkan Dewi Mayang Sari pun tidak memperoleh pengoparan tenaga sakti ini. Tentu saja kepandaian Niken Harni meningkat dengan amat cepat, apalagi gadis itu memang berbakat baik dan tekun pula. Rombongan itu berhenti di sebuah dusun dan seperti biasa, Ki Patih Narotama mengajak rombongannya yang terdiri dari Ki Tejoranu, Nye Lasmi, dan Dekimlan untuk bermalam di rumah kepala dusun yang tentu saja menyambut Ki Patih Narotama dengan penuh kehormatan. Setelah dijamu makan oleh lurah desa Magal, rombongan itu lalu mengasuh dalam kamar masing-masing. Ki Patih Narotama dan Ka Itejoranu mendapatkan sebuah kamar masing-masing, ada pun Yilasmi dan Dekimlan tidur sekamar. Ki Patih Narotama, seperti biasa, dalam kesempatan itu didaulat oleh keluarga lurah desa Magal yang memohon agar Ki Patih Narotama suka memberi wejangan kepada keluarganya, terutama belasan orang muda-mudi remaja, yaitu anak-anaknya dan keponakan-keponakannya. Seperti biasa, setiap kali berada di sebuah dusun, Ki Patih Narotama selalu memenuhi permintaan lurah dusun untuk memberi wejangan tentang tugas para pamong-peraja, tentang kera hidup yang baik dan benar. Sekali ini, Ki Patih Narotama mendengar dari KL lurah bahwa di dusun Magal sedang terjadi banyak penyelewengan dan kesesatan yang dilakukan para muda-mudi. Agaknya nafsu berahi sedang mengamuk di kalangan para muda-mudi Magal itu sehingga terjadi banyak pelanggaran berupa perkosaan, perjinaan dan sebagainya. Mendengar ini, Ki Patih Narotama minta agar KL lurah mengumpulkan muda-mudi di keluarhan itu. Lebih dari 50 orang pemuda remaja dan 30 gadis remaja pada malam itu berkumpul di balai desa. Mereka semua duduk bersila atau bersimpuh di atas lantai, menghadap Ki Patih Narotama yang juga duduk bersila di atas sebuah bangku sehingga dapat kelihatan oleh para muda-mudi itu. Karena yang dilanggar oleh para muda-mudi itu adalah kesusilaan, maka Ki Patih Narotama memberi penerangan tentang arti kesusilaan sebagai bagian penting dari kebudayaan. Kita manusia dikatakan sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya, satu antara lain adalah karena manusia mengenal kesusilaan. Kalau kesusilaan ini dilanggar, maka derajat manusia menurun banyak mendekati derajat binatang. Aku mendengar bahwa di dusun kalian ini terdapat banyak pelanggaran kesusilaan, terutama sekali perjinaan antara. Muda-mudi, mereka yang melakukan hal ini memeladiri dengan alasan bahwa mereka saling mencinta maka boleh saja mereka itu melakukan hubungan sanggama, persetubuhan. Kalau begitu halnya, mereka tidak ada bedanya dengan binatang. Binatang pun melakukan hal itu, baik karena saling suka atau dengan paksaan karena binatang memang tidak mempunyai peraturan atau kesusilaan. Maka kalau kita juga bertindak seperti itu, tidak ada bedanya antara kita dan binatang mendengar urayan yang agak menekan ini. Para remaja, terutama pemudanya, mulai berbisik-bisik seolah tidak setuju dengan pendapat kipatih itu. Kipatih narutama membiarkan mereka berbisik-bisik beberapa saat lamanya, kemudian dia mengangkat tangan, dan semua remaja terdiam. Kita ini manusia yang di dalam segala hal dalam kehidupan ini mempunyai peraturan-peraturan yang telah diterima oleh masyarakat. Tanpa adanya peraturan yang harus dipatuhi, kehidupan menjadi kacau balau dan orang, boleh bertindak sesuka hati masing-masing sehingga pasti menimbulkan bentrokan dan pertengkaran. Menaati peraturan dianggap baik dan melanggar peraturan dianggap buruk atau jahat. Bahkan pemerintah mengadakan peraturan hukuman bagi mereka yang melanggar peraturan. Ketahuilah kalian, adik-adik muda dan remaja. Kalian harus dapat membedakan antara cinta kasih dan nafsu berahi. Cinta kasih bukanlah nafsu berahi walaupun dalam cinta kasih antara suami istri terkandung nafsu berahi yang wajar, Ki Patih Narotama melihat betapa wajah para remaja itu tegang dan agaknya mereka mulai tertarik tidak ada suara berbisik sedikit pun. Dia lalu melanjutkan dengan suara lantang. Kalau ada seorang pemuda dan seorang gadis saling suka, saling mencinta, hal itu adalah wajar dan baik-baik saja. Cinta kasih adalah soal perasaan hati setiap orang maka tidak ada yang dapat melarang orang jatuh cinta. Akan tetapi, kalau nafsu berahi menerkam dan menguasai hati sehingga mereka berdua melakukan sanggama di luar pernikahan, maka mereka telah melakukan pelanggaran kesusilaan dan cinta kasih mereka itu tidak murni lagi, tidak bersih lagi melainkan kotor. Dan akibatnya juga amat tidak baik bagi mereka berdua. Si gadis akan tertimpa aib sebagai bukan perawan lagi, dicemohkan dan dihina masyarakat. Si pemuda yang dianggap jahat dan bukan tidak mungkin orang tua dan keluarga si gadis marah dan mengamuk, menyerang dan membunuh pemuda itu. Keluarga pemuda memela dan terjadilah permusuhan. Ini bukan berarti bahwa aku hendak mengatakan bahwa perbuatan sanggama menuruti gejolak berahi adalah hal yang kotor dan buruk. Sama sekali tidak. Seperti nafsu-nafsu lain, nafsu berahi merupakan anugerah dari seng yang widi bagi manusia dan merupakan sesuatu yang bersih, bahkan suci karena merupakan sarana bagi perkembang biakan manusia. Akan tetapi, peiakunya hanyalah suami-istri. Bagi suami-istri, perbuatan itu baik dan benar, bersih dan suci. Akan tetapi kalau perbuatan itu dilakukan oleh muda-mudi yang belum menjadi suami-istri, maka perbuatan itu menjadi kotor dan buruk. Perbuatan itu hanya merupakan dorongan nafsu berahi yang telah mencengkeram, menguasai dan memperhamba pelakunya. Apakah kalian semua sudah mengerti sekarang para muda-mudi itu mengangguk? Mereka teringat akan semua peristiwa semacam yang terjadi. Kebanyakan berakibat buruk sekali bagi pemuda dan gadis yang bersangkutan. Memang ada yang kemudian menjadi suami-istri yang cukup bahagia, akan tetapi betapa banyaknya yang berakhir dengan aib dan cemooh bagi para pelakunya, terutama bagi pemudinya. Bahkan ada pula beberapa orang pemuda yang melakukan hal itu kemudian tidak mau bertanggung jawab, dikejar dan dibunuh keluar si gadis yang menjadi korban. Nah, syukurlah kalau kalian sudah tahu akan bahayanya. Untuk mempertegas lagi, mulai sekarang kami akan memerintahkan kepada Kilurah untuk menangkap dan menghukum para pelanggar kesusilaan. Pertemuan ini dibubarkan dan banyak orang tua mereka merasa lega karena peringatan Kipatih Narotama itu setidaknya membuat para muda-mudi harus berpikir seratus kali sebelum nekat melakukan pelanggaran. Sementara itu di sebelah dalam rumah kelurahan itu, di dalam kamar Kita Joranu, The Kim Lan sedang bercakap-cakap dengan kakaknya dan tampaknya percakapan mereka amat serius. Ketika Kini Lan memasuki kamar kakaknya, ia langsung bertanya, Lanko, Bibi Lasmi bilang bahwa engkau memanggil aku ke sini Kita Joranu mengangguk. Duduklah. Lamoy, adik Lan, setelah mereka duduk di atas kursi saling berhadapan, Kita Joranu memandang wajah adiknya dengan tajam penuh selidik dan berkata, suaranya lembut lirih namun penuh kesungguhan. Adikku Kim Lan, benarkah apa yang kudengar dari Bibi Lasmi tadi? Menurut laporannya, engkau telah jatuh cinta kepada Gusti Patih Narotama dan ingin mengabdikan dirimu kepadanya. Dan engkau minta bantuan Bibi Lasmi untuk menyampaikan pengakuanmu itu kepada Kukim Lan menundukan mukanya yang berubah kemerahan, lalu pucat, lalu merah kembali dan bibirnya gemetar. Agaknya, terjadi pergolakan dalam hatinya, membuat ia ragu dan bingung, akan tetapi akhirnya ia mengerahkan kekuatan batinnya untuk menekan ketegangan itu dan menjawab dengan suara gemetar lirih, sesungguhnya, apa yang dilaporkan Bibi Lasmi itu benar belaka, Lanko, kakak Lan. Selama hidupku, belum pernah aku mempunyai perasaan seperti ini. Kalau dia menerima pengabdianku, hidupku akan berbahagia sekali. Sebaliknya kalau hasratku ini tidak tercapai, rasanya hidupku akan hampa dan tidak ada artinya lagi, Ki Tejoranu mengerutkan alisnya dan mengepal tangannya. Dia merasa tegang dan gelisah sekait. Kim Lan merupakan satu-satunya orang yang dipunyainya dalam dunia ini. Setelah bertemu dan berkumpul dengan Kim Lan, dia merasa berbahagia dan baru merasa betapa dia amat mencinta adik kandungnya ini. Dia berjanji kepada diri sendiri untuk membela dan melindungi adiknya, kalau perlu dengan taruhan nyawanya sendiri. Hidupnya sendiri boleh saja merana, akan tetapi dia harus dapat membahagiakan kehidupan The Kim Lan, adik tunggal yang telah menyeberangi lautan luas dan amat jauh untuk mencari dia, kakak kandungnya, pengganti orang tuanya. Dan sekarang, Kim Lan menyatakan sesuatu yang dia anggap tidak mungkin terjadi dan dia khawatir sekali mendengar pengakuan adiknya tadi. Kim Lan, aku tidak menyalahkan engkau, adikku. Jatuh cinta merupakan hal yang wajar saja bagi siapapun juga. Akan tetapi, biarpun demikian harus juga disertai perhitungan yang bijaksana. Tidak ingatkah engkau siapa Gusti Patih Narotama itu? Dia adalah seorang yang sakti mandraguna dan berkedudukan tinggi. Dia itu orang besar, adikku, patih dan menjadi orang kedua di Kahuripan. Sedangkan engkau, kita ini, kita ini orang-orang asing yang merantau ke sini, miskin dan papa. Aduh, adikku yang tersayang terlampau tinggi jangkauan dan keinginanmu itu, Kim Lan. Jangan dilanjutkan, adikku hilangkan saja perasaan hatimu itu. Kelak engkau akan bertemu dengan jodohmu yang lebih tepat, lebih seimbang, lebih cukup. Lanko gadis itu memutuskan ucapan kakaknya. Wajahnya pucat dan matanya bersinar, membayangkan penasaran hatinya. Apa sih bedanya antara orang berpangkat dan yang tidak berpangkat? Apakah bedanya antara orang besar dan kecil, antara orang kaya dan orang miskin? Kalau aku berniat menghambakan diri kepada Gusti Patih Narotama dan dia suka menerimaku, tidak ada masalah lain, HMM, engkau keras hati, adikku. Lalu apa yang kau kehendaki aku berbuat apakah bibi lasmi belum menyampaikannya kepadamu, Lanko? Bahwa aku harus menghadap Gusti Patih Narotama sekarang juga untuk menyampaikan keinginanmu itu, menyatakan terus terang bahwa engkau mencintanya dan ingin menghambakan diri menjadi seorang selirnya. Kedua pipi Kim Lan berubah merah akan tetapi ia mengangguk. Benariki Tejoranu menghela nafas panjang. Aih, Kim Lan. Bagaimana aku dapat melakukannya? Mengapa bukan engkau sendiri saja yang menghadap dan bicara kepada Gusti Patih Lanko, aku seorang wanita, tidak pantas kalau aku menyampaikannya sendiri? Menurut kebiasaan bangsa kita pun, yang membicarakan urusan perjodohan adalah orang tua, dan engkau menjadi pengganti orang tuaku, ke Itajoranu kembali menghela nafas panjang. Sungguh merupakan tugas yang amat berat, adikku, apanya yang berat, Lanko? Engkau tinggal menghadap dan mengatakan hal itu kepada Gusti Patih. Mengapa ragu dan tampaknya engkau takut? Takut aku memang takut, adikku. Takut kalau-kalau engkau ditolak, pengabdianmu tidak diterima. Aku yakin akan diterima, Lanko. Aku dapat melihat dari sikap dan bicaranya yang manis padaku, melihat sinar matanya yang lembut kalau memandangku. Aku yakin perasaan hatiku ini bukan hanya bertepuk sebelah tangan, Lanko, hem, baiklah, Lanmoy. Akan tetapi hanya dengan syarat, yaitu engkau ikut denganku menghadap Gusti Patih melihat adiknya terkejut, dia menyambung cepat. Aku tidak mau kalau disangka bahwa semua ini kehendakku sendiri saja, baik, Lanko. Aku harus berani menghadapi segala kenyataan dan akibatnya jawab gadis itu dengan tegas. Kakak beradik itu lalu menghadap Ki Patih Narotama. Ketika Kita Joranu menyatakan bahwa dia dan adiknya hendak membicarakan sesuatu yang amat penting dengan Ki Patih sendiri, Ki Patih Narotama lalu menerima mereka di ruangan dalam dan memesan kepada Kilurah agar jangan ada yang mengganggu pertemuannya dengan kakak beradik itu.